Selamat pagi pemirsa, kita ketemu lagi di bahasa-bahasi bahasa anak-bahas ini. Tadi pemirsa udah liat ya, memang kita akan membahas sesuatu yang memang belakangan ini itu marak. Ngomongin di masyarakat, di sosial media, bahkan di media masa semua ngomong begal, begal, begal. Sebenarnya kemudian timbul sebuah pertanyaan, kenapa sih sekarang kok makin lama makin marak? Berasa ya ibu-ibu ya? Jadi kalau saya tanya lebih berat di Indonesia yang dulu sekarang. Dulu, padahal dari dulu sebenarnya kita ketahui, udah banyak yang namanya perampokan motor, perampokan kendaraan. Tapi kenapa kok sekarang tuh, kok makin banyak gitu? Apa iya secara statistik meningkat? Apa iya sekarang emang tempat yang kita tinggal udah gak aman? Sebenarnya apa sih? Nanti akan hadir bersama saya, dua korban pembegalan yang di Pondok Aren. Mungkin kalau ada ingat, ada salah satu pelaku yang tertangkap dan kemudian dibakar hidup-hidup. Saya akan mendatangkan korbannya untuk ngobrol sama mereka untuk tau kronologisnya seperti apa. Sebenarnya hari ini yang pengen kita sampaikan ke pemirsa, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi kita harus lebih waspada. Lu mulai keterlaluan lu ye? Apa sih? Sekarang bawa-bawa sepeda ke dalam rumah gue kotor. Lu marah-marah aja. Ya iya, mana ada sepeda dibawa ke dalam rumah parkir di depan dong? Enggak, udah masuk ke dalam rumah aja gue takut. Takut apa? Sekarang lagi musim pebegalan, gue takut. Nih korban gue perempuan ngikutin. Yang dibegal itu motor. Eh jangan salah, sepeda juga banyak. Masa iya sih begal sepeda? Kemarin pas waktu gue, ini beneran. Pas waktu kejadian nyata nih ibu-ibu. Pas waktu saya sepedaan sama istri di daerah-daerah Tangerang sana kebetulan. Itu padahal daerahnya memang daerah khusus buat bermain sepeda. Karena di dalam komplek, dia muterin komplek gitu. Nah, tiba-tiba di tengah permainan karena hujan, berhenti. Istri saya ternyata udah lebih dulu nih. Posisinya udah di depan gitu kan. Terus saya mencoba mengampiri. Habis itu dia cerita. Pada saat dia muter gitu, ada mobil yang ngikutin. Jadi pada saat dia berhenti, mobil itu berhenti pas banget di seberang dia. Tapi untung waktu itu kemudian lu keburu nyamperin. Nyamperin. Tapi emang benernya sekarang kok makin... Pusti gimana sih sebagai masyarakat Wendy? Kok kok jadi kutan takut sih sekarang? Makanya kadang-kadang kan airnya jadi... Bingung juga ya. Naik kendaraan umum. Gak aman juga. Naik motor, begah. Naik sepeda, begah. Jalan kaki, apalagi bu? Maaf. Gini aja ya, biar ibu-ibu aman di rumah aja. Jangan salah, di rumah juga kadang-kadang gak aman. Tapi sekarang gini Pak Mirsa. Sekarang langsung aja, mari saya akan mengundang. Ini adalah korban begah, sekali lagi yang ada di Pondok Aren. Ini bukan nama sebenarnya. Kita beri tepuk tangan untuk Andi dan Tika. Selamat datang. Halo apa kabar. Silahkan duduk. Sebelumnya terima kasih ya, udah mau datang ke sini. Ini Andi, ini Tika. Mana? Eh, Pak, Pak, orangnya udah di sini. Silahkan duduk, silahkan duduk. Main masuk aja. Udah gue persilah. Oh iya, sorry, sorry, gue gak denger. Tapi kita bisa lihat ya Pak Mirsa, kalau dari cara mereka datang, mereka senyum-senyum, kayaknya traumanya... ...kas ya? Iya. Korban? Korbannya kan mereka. Terus? Tanya ke saya dong. Bapak apa ya? Saya pelaku pembuat Tarso Borax. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya di sini. Kebetulan kan tinggalnya Pondok Aren ya? Gak, gak. Kejadiannya di Pondok Aren ya? Kalau gak salah ya. Ceritain dong. Iya. Keluarga gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana, gimana? Awalnya sih pengen ngantong. Sekolah di mana? Biar gak terlalu tegang, Ibu. Biar gak tegang, biar gak tegang. Jangan salah loh. Traumatik pas kejadian-kejadian hal. Betul. Itu jangan salah, recovery-nya cukup lama juga loh. Tapi sebelum kita tanya kejadiannya seperti apa, mungkin boleh dikasih lihat. Ini yang ada di tangannya Tika. Pemirsa. Ini adalah salah satu luka ketika dia menahan samurai si pembegal. Jadi waktu itu mereka, aku cuma ceritain singkat aja. Mereka dipepet. Kemudian si perempuan pemberani ini refleks menahan samurainya. Bahkan sempat terjadi aduk tarik-tarikan ya. Oke, waktu itu terjadi jam setengah satu. Nanti kita bakal ngobrol lebih panjang lebar lagi kalau Pak Mirsa ingin tahu seperti apa kronologisnya. Karena gak cuma Tika aja yang terluka. Kamu pun juga terluka. Ada jahitannya di kaki. Nanti kita juga akan kasih lihat. Tapi sekarang, saya akan kembali lagi. Dan Anda akan melihat dulu sebuah tayangan. Karena ternyata pembegalan itu tidak hanya melukai korban. Tapi kali ini ada pembegalan yang diikuti dengan tindakan kriminal lain. Yaitu pemerkosaan. Kita lihat tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di bahasa basi, bahasa nabahas ini. R.A. Basi ingat betul tiga pelaku yang telah merampas sepeda motor hingga memperkosanya. Salah seorang pelaku yang dipanggil sebagai bos oleh dua pelaku lainnya diperkirakan berusia 50 tahun. Berambut gondrong sebahu dan telinga bertindik. Kepada polisi di Mapo Sekta Namurambi, Perdang, Sumatera Utara, korban menceritakan kejadian yang menimpannya. Rabu dini hari yang lalu, ia bersama temannya laki-laki mengendari sepeda motor di ruas jalan Karyajaya. Korban tiba-tiba dihentikan pengendara mobil yang berampas sepeda motonya. Bukan cuma berampas motor, para pelaku kemudian membawa dan menutup mata korban dengan kain hingga akhirnya diperkosa bergiliran oleh pelaku. Sementara temannya yang laki-laki diikat. Korban dilepaskan pada subuh harinya di area ladang jagung di kawasan Simalingkar, B. Jali Serdang. Korban berharap polisi segera menangkap dan hukum para pelaku. Pemirsa, balik lagi di Bahasa Basi Bahasana Bahasini. Sekarang kita sudah kedatangan dua orang korban pembegalan. Ini ada yang nanya di Twitter, kalau memang mereka korban, kenapa mukanya ditutup? Biasakan yang ditutup ada pelaku. Kita sampaikan ini langsung permintaan dari mereka. Mungkin boleh kamu sampaikan sendiri kenapa pertimbangan kalian minta ditutup mukanya? Karena masih takut aja yang tiganya belum ditemuin. Udah gitu kan. Yang satu dibakar, takutnya dia balas dendam doang. Yang artinya dari empat pelaku, satu dibakar oleh Masa. Dan tiganya kan belum tertangkap ya? Mungkin ketakutan mereka adalah tiga orang temannya ini bisa melakukan aksi balas dendam. Betul. Apalagi kalau mengenali mereka. Karena memang sebuah hal yang mungkin saja terjadi kan. Benar. Kalau sekarang pertanyaannya adalah ketika kalian memutuskan untuk melawan, terutama kamu deh. Apa yang membuat kamu berani sehingga ditangkis samurai. kaget aja kamu nangkap itu samurai? Kaget aja. Kaget? Iya. Oke, mungkin boleh diceritain dulu kronologisnya. Ini kalian berdua waktu itu mau kemana? Mau beli makan. Awalnya sih dari tempat teman. Dari rumah teman? Iya. Berdua memang? Iya, berdua. Mau nganterin teman beli makan. Mau nganterin dia beli makan? Iya. Pas lewat gang bambu situ diikutin empat orang. Pada saat kamu masuk gang bambu, kamu diikutin empat orang, kamu udah ngerasa nggak ada yang nguntitin kamu dari belakang? Saya memang mikirnya orang biasa aja, orang biasa lewat gitu. Oke. Nggak taunya langsung dipepet. Langsung ngeluarin samurai, pengen ngebacok, cuma ditahan. Pas saya nengok, saya jatuh. Dia juga jatuh. Dia sempat nyabat samurainya ke kaki. Di kaki? Iya. Ada berapa jahitan di kaki kamu? Lima jahitan. Lima jahitan. Pada saat kejadian itu, sebenarnya kondisi jalanan seperti apa sih? Rame kah? Sedang-sedang aja atau memang sangat-sangat sepi? Kondisi jalanan sih masih rame. Masih ada tukang dagang, masih ada anak nongrong juga. Jadi masih ada yang seliwuran sebenarnya? Iya, masih ada. Tapi mungkin karena jamnya juga kali ya, jam setengah satu kali ya. Tapi menurut aku ini pelaku pembegalannya agak nekat ya, karena gang bambu itu tadi aku tanya, kiri kanan kamu itu rumah warga? Iya, rumah warga semua. Jadi maksudnya ada potensi kalau memang mereka teriak itu, pasti warga sangat mudah untuk keluar. Oke, jadi pada saat dipepet, kemudian kamu tangkep? Iya, aku tangkep. Aku tangkep, terus aku bilang, apaan nih? Kamu masih ngomong apaan nih? Iya. Padahal udah jelas-jelas samurai, kamu masih nanya, apaan nih? Enggak. Oh enggak, maksudnya ada apaan. Apaan nih? Maksudnya. Tapi sempat terlintas nggak di otak kamu kayak, wah, gue dibegal nih. Karena kan kita tahu, kamu udah tahu kan kasus begal memang lagi marak, sempat terlintas nggak di otak kamu? Mungkin pas dia langsung ngeluarin samurai, mungkin iya. Cuma aku tetap mempertahankan motor aku. Kamu mempertahankan motor? Iya. Tapi kamu tahu kan nyawa, apa, kompensasinya bisa aja nyawa kamu melayang. Kenapa kamu mempertahankan motor itu? Iya, karena kan nyeri duit kan susah. Nyeri duit susah. Dan analoginya mungkin jauh lebih benar. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia mempertahankan motor. Kalau dia coba mempertahankan nyawa, mungkin dia nggak se-reflek itu juga. Kadang-kadang kan kita gitu, Bu. Salahnya ya, salahnya ya. Terlalu sayang sama barang daripada nyawa kita sendiri. Mungkin belum terlintas soalnya. Belum terlintas. Itu refleks pertama kamu. Jadi tadi aku sempat ngomong, katanya kamu pada saat nengap samurai, kamu belum ngerasa takut ya? Belum. Begitu jatuh? Baru ngerasa, wah ini motornya pengen diambil gitu. Baru kamu ngeh disitu. Motor akan diambil. Jadi pada saat si... Oke, kemudian abis kamu jatuh, yang teriak? Langsung saya teriak sih, maling-maling. Terus motor sempat pengen diambil. Keburu warga ngejar, cuma dilepas lagi. Oke, jadi motor udah keburu diambil, dilepas warga, kemudian warga ngejar. Iya. Motor dilepas lagi ya sama pelakunya. Kamu lihat kejadian sampai mana? Pada saat dia dibakar, kalian tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Itu abis saya ditolongin warga, langsung ke klinik. Oke. Dibawa ke klinik. Berarti kalian sama sekali tidak mengetahui proses itu terjadi? Nggak tahu sama sekali. Nah, tapi sebelum kalian dibawa ke klinik, kalian tahu atau tidak ketika ternyata ada salah satu dari pelakunya tertangkap sama warga? Belum tahu. Nggak tahu apa? Nggak tahu sama sekali. Langsung dibawa ke klinik. Jadi kalian dengar pelaku kalian dibakar itu dari mana taunya? Di polsek, melihat di BBM. Oh, malah ada yang BBM kamu? Bukan sih pada masang foto dibakar gitu. Dan kamu mengenali bahwa yang dibakar itu? Iya, itu sebikin status juga. Ini pembegalan yang di gangbangmu udah bakarin aja gitu. Berarti yang pasang status itu adalah teman-teman kamu? Iya. Itu teman-teman kamu udah berdiri? Masih di daerah situ, di rumahnya. Oke. Tapi dilema juga sih, maksudnya gini. Waktu kejadian itu, enggak lama setelah kejadian itu memang ada, gue sempat melihat di media sosial ada yang mengupload foto pelaku dibakar. Sampai dua foto maka bakar dikeluarin. Nah, di bawahnya di situ ditulis. Pokoknya intinya adalah kayak menumpahkan kekesalan. Dalam artian, ya sudah biarin aja itu terjadi. Karena yang mengupload foto itu pun pernah menjadi korban. Jadi dia tahu rasanya seperti apa. Dia tahu rasanya seperti apa. Mungkin yang seperti saya bilang tadi, traumanya masih sangat-sangat mendalam ke dia. Sampai ibaratnya ketika dia mengupload foto itu pun, ya sudah, sudah menjadi bagian dari perwujudan kekesalanan dan kekecewaan dia dengan kondisi yang ada mungkin. Tapi kalian sendiri, itu kan yang dibakar adalah korban yang hampir merampas motor kalian. Rasanya apa? Kasian. Sebenarnya sih kasian. Seharusnya nggak usah digituin juga. Tetap merasa kasian? Iya. Udah gitu kan kalau misalkan dia mati, kita nggak bisa dapet info apa-apa. Justru karena dia meninggal, jadi kita nggak tahu ya, ini mesti cari track kehidupannya seperti apa. Tapi trauma nggak sih? Jujur deh, maksudnya jadi takut nggak? Apakah sekarang kamu jadi nggak mau bawa motor, jadi paranoid? Iya, untuk takut sih mungkin nggak, cuma was-was aja, lebih was-was lagi. Tapi kamu nggak trauma? Masih bawa motor? Masih. Masih? Atau jangan-jangan kamu yang trauma atau nggak? Nggak. Takut sih, takut. Cuma lebih waspada aja lah, lebih hati-hati. Lebih hati-hatinya seperti apa akhirnya sekarang? Yang langkah real yang kamu lakukan, lebih hati-hati itu seperti apa? Lebih milih jam, lebih milih, ya maksudnya jam kalian naik motor itu lebih dipilih lah. Nggak sampai yang tengah malam banget, atau kalian memilih jalanan yang benar-benar rame, atau minimal harus dua motor, misalkan kayak gitu. Ya, paling nggak lewat tempat-tempat sepi, nggak keluar sampai malam banget lagi. Udah sih buat jaga-jaga diri aja gitu. Buat sementara itu, ini yang kalian lakukan ya? Iya. Ini jadi pemirsa, mereka itu, pokoknya intinya yang baru aja nonton, mungkin setengah satu subuh, mereka dari rumah teman, mau pergi makan, status mereka berdua adalah mantan pacar. Ini informasi tambahan aja. Tapi kita nggak tahu mungkin, habis kasus, habis nyaris dibegal bersama, siapa tahu cinta kembali bersemi ya? Jadi, mungkin setelah kasus pembegalan ini, status mereka BMC. Apa itu? Begal membawa cinta. Dan, aku sempat ngobrol, tadi nama samaran kamu siapa, aku ngambil lupa. Tika. Tika. Ibunya baru dikabarin jam 12 siang. Iya. Kamu pada saat setengah satu, kejadian kamu tuh terus dipolsek, kamu nggak ngabarin keluarga? Enggak, karena di rumah kan nggak ada anak cowok, jadinya takut ya. Khawatir ya? Udah malam juga kan, kemudian pas siangnya. Takut ibunya panik mungkin. Takut ibunya panik, betul. Kamu langsung kabarin keluarga saat itu, atau kamu juga sama, nunggu siang dulu? Pas di klinik langsung nelfon bokini. Langsung bokap nyokap, bokap langsung ditelepon ya. Papa, langsung nelfon papa. Oke, ini nanti kita bakal ngobrol, sama mama dari Tika ada di sini. Selamat datang ibu, nanti kita akan ngobrol. Jadi, ibunya sudah duduk bersama kita di sini, dan juga lagi-lagi kita samarkan, kenapa? Karena sekali lagi, pemirsa, ada ketakutan di kita adalah, pelaku mengenali korban, kita takut muncul motif balas dendam. Dan ini pun juga ditakuti oleh kedua korban di sini. Nanti kita akan kembali lagi, tapi sekarang kita akan melihat sebuah tayangan, bagaimana kasus pembegalan yang terjadi di Depok, dan pelakunya adalah remaja. Ini dia. Para orang tua ini tampak cemas dengan kondisi enaknya yang tengah menjadi tahanan di ruang tahanan Mapolsek Sukmajaya Depok, Jawa Barat. Ketiga remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah kejuruan ini diringkus polisi minggu pagi karena diduga melakukan pembegalan. Namun, para remaja ini bukan kelompok begal yang menghabisi dua nyawa di Jalan Remar Gonda dan Jalan Juanda beberapa waktu lalu. Meski demikian, tiga pelajar ini mengaku sudah beraksi sebanyak lima kali dan menggunakan senjata tajam untuk menepuhkan para korbannya. Kapolsek Sukmajaya menyebutkan kepolisian terus memburu kelompok begal atau perampok sepeda motor sadis yang meresahkan warga Depok. Salah seorang kawanan yang diduga selampok itu bahkan sudah ditembak mati polisi saat penangkapan. Tiga pelaku berinisial DF, IM, dan juga AI. Dikenakan pasal 365 dan 368 atas perampokan motor yang mereka lakukan. Tiga remaja ini merupakan pelaku begal yang melempar korbannya seorang tukang sayur di Kali Keruput Pancoran Mas minggu pagi. Ini kalau misalkan kita lihat berita pemirsa sering sekali entah kenapa pelaku pembegalannya ini masih kategorinya remaja. Kamu waktu itu sempat ngenalin muka pelakunya gak sih? Enggak. Enggak kelihatan sama sekali. Tertutup sama helm atau mereka pakai kayak mau macam buff gitu loh? Pakai helm, pakai masker. Pakai masker biasa? Masker yang mulut-mulutan serem gitu loh. Oke, pakai masker gambar mulut-mulutan serem. Oke, oke. Nah, tapi kalau dari keempat korban kan yang satu yang maaf dibakar oleh masa itu kan usianya masih 20-an ya. Nah, kalau yang tiga dari postur sendiri kalian mengenali gak sih? Maksudnya kan kadang-kadang terlihat dari posturnya mungkin agak unik jadi teridentifikasi gitu. Apakah memang itu usianya juga seumurankah atau ada yang lebih tua? Enggak kelihatan sih. Sama sekali gak kelihatan ya? Enggak, gak kelihatan. Dia tinggi, gede. Gede itu doang. Tapi ini ada yang saya dengar juga. Kalau ibu dari pelaku pembegalan yang dibakar oleh masa katanya ingin datang kepada kalian dan minta maaf. Tapi dari pihak kalian menolak. Apa yang membuat kalian menolak? Karena takut aja, masih takut dia kalau dia ngeliat kita, nanti yang ada dia tau kita, nanti yang ada dari temen-temennya apa keluarganya ada yang balas dendam itu aja sih. Masih soal balas dendam, itu yang kalian takut? Padahal bukan kalian ya yang melakukan pembakaran ya. Ini maksudnya itu dia, ironisnya disini adalah mereka sendiri tidak tau menau masalah yang bakar itu siapa, bagaimana bisa sampai dibakar. Tapi ternyata yang sekarang menghantui mereka, itu bukan karena mereka hampir dibegal. Tapi justru kalian malah lebih takut kalau si pelaku akan menuntut balas ke kalian. Nanti kita akan ngobrol lagi pemirsa, jangan kemana-mana, masih di bahasa-bahasi, bahasa-bahasa ini. Pemirsa-bahasa ini yang baru aja bergabung, sekali lagi saya bersama dengan dua korban pembegalan. Atau nyaris dibegal ya, karena sepeda motornya tidak terjadi diambil, itu di pondok aren yang kalau mungkin Anda lihat beredar juga di sosial media yang heboh. Karena pelaku itu dibakar hidup-hidup oleh masa. Sekali lagi, trauma mereka justru bukan karena mereka takut naik motor kembali, tapi lebih takut sekarang mereka ada kekhawatiran kalau si pelaku yang masih hidup ini akan mencari dan menuntut balas dendam. Jadi ternyata ketakutan kalian lebih ke situ ya. Sekarang aku mau nanya dari kacamata sebagai korban, kalau udah ngerasain takutnya seperti apa, lemesnya seperti apa. Ketika ketemu ada pelaku pembegalan kemudian dihajar oleh masa. Nah, sebenarnya kalian sebagai korban setuju gak dengan tindakan itu? Ya sebenarnya sih kasihan juga, gak pengen ada kekerasan kayak gitulah. Mereka kan namanya warga, gak tahu. Gak bisa dicegah. Iya. Artinya kalau di lokasi kan kita juga gak pernah tahu, ci, namanya. Mungkin gue korban, ya gue kan gimana cara mikirin untuk ngebales, gimana cara mikirin untuk ngukul. Karena mereka udah lemes dulu ya. Mereka udah jadi korban kan, pasti. Yang emosi. Matis, ya mungkin dari sekian banyak orang yang ada di lokasi, pastilah ada yang merasa emosinya kebawa dengan cepat. Ada yang bisa menahan dan segala macem. Cuma kadang-kadang ya itu. Kalau satu udah mulai, biasanya ikutan. Sekarang saya mau nanya di sini sama ibu-ibu. Tolong dijawab dengan jujur ya. Ibu, di sini ada yang punya anak buah motor? Kalau misalnya ibu melihat ada korban begal yang ketangkap kemudian dipukulin. Sebenarnya ibu setuju gak? Ada yang setuju, ada yang enggak. Dipukulin asal jangan sampai meninggal. Oke. Ternyata di masyarakat masih ada kepengen, kayaknya ingin memberikan pelajaran secara langsung. Padahal kita tahu main hakim sendiri itu gimana pun juga tidak dibenarkan. Tapi sekarang ini ada ibu di sini. Selamat pagi ibu. Ini ibu dari Tika ya. Boleh ngomong pakai mic ibu? Iya. Oke, ibu dikabarin baru siangnya. Iya. Waktu itu yang telpon ibu siapa? Bukuli saya. Langsung ditelepon sendiri sama anaknya. Ibu dibilangnya apa? Kena keselakaan di begal, tapi mobil motor gak apa-apa. Dia juga gak apa-apa, hanya dijahit di klinik gitu. Oke, kemudian ibu menghampiri perasaan ibu saat itu gimana ibu? Kebingungan. Bingung ya? Mau nyari ke situ, kita gak ada yang ngantar. Mereka berdua kerja, anak-anak saya yang udah rumah tangga. Sekarang ibu setelah anak perempuannya ngalamin seperti ini, akhirnya sebagai seorang ibu, apa yang ibu lakukan? Itu melarang, jangan pergi terlalu malam gitu. Jangan pergi terlalu malam. Emang putrinya suka kliyuran malam ya ibu? Begitu. Oh suka begitu, suka kliyuran malam. Emang kalau kliyuran malam ngapain sih ibu putrinya? Ya gak tau, saya disana ya. Gak tau? Gak tau ya. Jadi ibu tau gak anaknya kemarin setengah satu subuh itu dibegal, abis ngapain? Mau beli nasi goreng ngatanya. Oh mau beli nasi goreng. Iya. Apakah sekarang ibu jadi lebih protektif sama anaknya, suka nelponin? Atau ibu jadi nyariin dia terus? Ya sekarang-kara dia masih di rumah aja, gak keluar dari sekarang lah. Oh sekarang-sekarang lagi di rumah? Iya. Lagi pasca recovery dulu lah. Pasca recovery. Nah kalau setelah kejadian anak ibu nih, ibu sendiri sering keluar rumah gak sebenarnya? Ya gak dong, kayak ibu rumah tangga di rumah. Ibu rumah tangga kebanyakan di rumah memang. Oh berarti ibu sama sekali gak keluar rumah ya bu ya? Enggak. Di dalam aja. Maaf, ibu pesugihan bu. Enggak. Keluar rumah tapi maksudnya gak kliyuran kemana-mana. Oh iya iya iya. Enggak kan ya namanya. Loh jangan salah, ibu-ibu kan belanja bener gak? Kadang-kadang yang namanya ibu-ibu, maaf nih. Yang namanya ke pasar tradisional, biasanya jam 4 pagi. Betul, subuh-subuh bener. Jam 5 pagi, itu kan jam-jam yang masih rawan juga ibaratnya. Tapi ibu, setelah kejadian ini, ibu masih kasih gak putri ibu bawa motor? Kalau masalah bawa gak apa-apa, asal hati-hati. Asal hati-hati, bawa motor gak apa-apa, asal hati-hati. Gak ada jam bu, gak ada jam malam berlaku setelah kejadian itu. Ya ada, ada. Oh ada? Sampai rumah harus jam berapa ibu sekarang putrinya? Sekarang harus jam 7, jam 8, terus sampai rumah. Ibu pokoknya harus kasih pengertian ke anak ibu. Harus mentaati jam malam yang ibu berikan. Kalau misalkan besok-besok dia jam 8 malam masih di luar, ambil motornya ibu yang jalan-jalan. Hei! Gak menyelesaikan masalah. Tapi bener. Ya minimal kan anaknya aman. Ini katanya kalau kita ngomongin jam-jam operasional si pemegalan ini biasanya jam 00 sampai jam 5 pagi. Katanya seperti itu. Untuk konfirmasi langsung saja mari saya akan mengundang Bapak Irjen Roni Sompi. Beliau adalah Kadif Humas Polri. Apa kabar Pak Roni? Sehat ya Pak? Selamat pagi. Silahkan Pak Roni. Selamat pagi Pak Angi. Ini kita sengaja mengundang pihak kepolisian. Karena entah kenapa sebagai masyarakat kalau kita udah melihat polisi ada rasa keamanan tersendiri ya. Adam katanya seperti itu. Bapak bener gak sih kalau pemegalan itu biasanya terjadi dini hari antara jam 12 malam sampai jam 5 subuh? Ya memang biasanya para pelaku begal kan dia mencari waktu yang sepi. Tapi bukan tidak mungkin pada pagi hari. Ini kalau gak salah baru-baru aja terjadi di pasar minggu jam jam 9 pagi katanya. Hari minggu ya. Lagi-lagi sepi. Ya hari minggu kan orang masih olahraga. Di pasar minggu kan bukan tempat olahraga. Mungkin dia lihat sepi. Oke. Atau dia lagi pulang setelah operasi malam. Dia lihat ada sasaran. Bisa juga. Ya seperti itu. Pak ini nih aku beneran deh. Maksudnya ini tadi ibu-ibu bilang jam merasa sekarang itu kayak kok sekarang makin gak aman sih? Kenapa sih kok belakangan ini marak pembegalan? Bukannya dari dulu sebenarnya banyak perampokan. Kenapa sekarang muncul istilah begal? Apakah memang secara statistik emang sekarang tindakan kriminal makin meningkat tajam atau gimana sih Pak sebenarnya? Sebenarnya Mbak Panda kalau kita lihat angkanya. Di Januari sampai Februari tahun 2015 dibandingkan dengan Januari Februari 2014 itu menurun sebenarnya. Oh sebenarnya menurun? Menurun. Apalagi kita bandingkan dengan misalnya November atau Desember 2014. Jauh menurun sebenarnya kasus-kasus di jalan yang kita golongkan dengan kasus begal. Namun demikian mungkin ini diangkat melalui media sosial sehingga media mainstream kan melihat bahwa oh komunikasi netizen itu cukup intens kemudian diangkat seolah-olah meningkat marah ya. Malah setelah pemberitaan belakangan ini seminggu menurun drastis. Apalagi Polri kemudian turun ke Polda Metro turun ke depo habis itu ke Tangerang ya. Seluruh Polda melakukan upaya pencegahan terutama selain kita mencari siapa sih pelakunya menyita barang buktinya ya. Hal ini juga masyarakat tentunya yang sudah terbangun juga untuk sama-sama melakukan perlawanan, melakukan upaya pencegahan bersama-sama. Oke. Seperti itu. Jadi secara statistik sebenarnya menurun. Turun ya. Cuma secara eksposnya. Secara eksposnya berarti. Eksposnya mungkin juga mempengaruhi seolah-olah marah. Jadi kesannya beruntun ya Pak ya. Iya. Karena memang saya sempat pernah tinggal juga di daerah Tangerang sana memang. Tapi kalau menurut pengamatan saya beberapa kali saya pulang malam bahkan cenderung pagi jam 2-3 lah pulang kerja gitu. Pertanyaan saya Pak untuk daerah-daerah yang penerangannya kurang. Terus tingkat kerawanan kriminalnya sangat-sangat besar. Kenapa justru cenderung lebih sepi pengawasan dari pihak kepolisian Pak. Artinya kalau siang jauh lebih mudah terlihat polisi yang mengundar mandir. Dibanding kalau malam Pak sepi. Malam Pak. Karena waktu itu saya juga malam pernah. Untuknya saya bawa mobil Ibu-Ibu. Waktu itu rambut saya masih gimbal. Sebelah istri saya. Cuma mungkin saya mulai merasa bahwa saya diikuti nih sama animotor. Terus mungkin karena animotor melihatnya saya rambutnya panjang. Dipikir cewek kali ya. Jadi dia ngikutin terus. Ngikutin terus segala macem. UGR mau dijakkenalan kali. Lu nggak sebuah zon aja orangnya. Nggak beneran. Kenapa? Kenapa saya percaya itu? Kayaknya kita mau dijahatin. Kita berhenti di supermarket. Depan supermarket. Motor itu berhenti depan kita. Ternyata? Dan ternyata bener. Lu diapain? Nggak diapapain untungnya. Karena udah mau nyampe rumah gue. Jadi gue lewatin lagi dia ngikutin lagi. Pas gue masuk asal aja. Ini bisa aja cuma perasaan lo. Karena kalau memang mau tindak kejahatan. Pasti begitu ada kesempatan. Bikai-kaitkan. Karena ada ini kan. Nanti kita bakal ngobrol lagi. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya Pak Pirsai ya. Berarti bercuma gue cerita. Padahal gue takut beneran. Nggak karena kan lo belum kejadian. Iya tapi loh. Sekarang gini logikanya. Dia mengikuti dari jalanan yang sepi. Begitu posisi. Gue berhenti di tempat yang rame. Dia ikutan berhenti. Nanti kita bakal ngobrolin ini. Karena bisa jadi si pembegalan ini udah ngikutin. Mungkin sebagai masyarakat. Ada saran-saran dari polisi. Misalnya apakah memang kita berhenti di kantor polisi. Atau berhenti di minimang. Nggak usah keluar-keluar. Nanti kita akan bahas lagi Pak Pirsai. Tapi sekarang. Ini saya akan memperlihatkan sebuah tayangan. Dimana aparat keamanan telah menangkap 244 pelaku pencurian sepeda motor. Dan 93 lainnya merupakan pelaku. Pembegalan. Dan pelaku berasal dari luar Jakarta. Yaitu Lampung. Kita lihat tayangan berikut ini. Sepanjang Januari hingga Februari ini. Polda Metro Jaya berhasil menangkap 244 pelaku pencurian sepeda motor. Dari jumlah itu. 93 diantaranya adalah pelaku kejahatan dengan pembegalan. Dari penangkapan ini polisi meminta barang bukti berupa senjata api, senjata tajam dan ratusan kendaraan motor. Para pelaku begal itu berasal dari luar Jakarta terutama dari Lampung. Dalam aksinya para pelaku tidak segan-segan melukai para korbannya. Untuk menciptakan rasa aman jajaran Polda Metro Jaya terus meningkatkan rahasia. Terutama di titik-titik rawan dan wilayah perbatasan dengan daerah penyaga Jakarta. Seperti Depok, Tangerang dan Bekasi. Hal yang sama juga dilakukan Polres Probolimbo Jawa Timur. Delapan pelaku begal yang berhasil ditangkap diumumkan ke publik. Saat penangkapan, salah satu petis pelaku bernama SP di tempat petugas lantaran melawan saat tidak ditangkap. Di hadapan polisi, kedelapan pelaku sudah berhasil menggasak korban-korbannya di 31 lokasi berbeda. Polisi juga menyita sejumlah komponen motor, 3 celurit, 8 motor dan sebuah mobil hasil kejahatan. Bahkan dari pengembangan penyelidikan, polisi juga menyita 25 motor tanpa kelengkapan surat kedaraan. Seperti Depok, Tangerang dan Bekasi. Melakukan tindakan kriminal lagi. Karena tidak punya pekerjaan. Oleh karena itu memang upaya yang harus kita lakukan memang harus sinergi. Tidak bisa hanya polis saja. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, bagaimana kementerian yang terkait untuk memberikan pencerahan berkaitan dengan moral. Misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian agama, itu kan bisa memberikan pencerahan. Pemda juga bisa ikut serta, ada dinas-dinas terkait. Jadi semua berupaya untuk melakukan pencegahan ya. Arahnya ke sana kan lebih bagus. Oke, bersinergi itu maksudnya tidak cuma polisi saja, tapi semua bahu-membahu, semua instasi-instasi yang terkait. Kita cari upaya pencegahan ini ke hulunya. Jadi ke sumbernya dulu nih, dicegah nih. Ya, untuk latar belakangnya seperti apa. Disitulah kita upayakan agar masyarakat juga ikut serta di dalam upaya pencegahannya. Oke, sekarang aku tanya, jangan dikasih tahu delasannya dulu. Menurut Bapak, sebenarnya sebagai masyarakat bisa mencegah pembegalan ini enggak? Bisa. Bisa, oke. Gimana caranya? Nanti kita akan cari tahu pemirsa. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap dibahas sampai si bahas sana-bahas ini. Baik pemirsa, kita masih ngobrolin soal pembegalan. Ini memang saya tahu banget, sudah banyak dibahas oleh media masa. Dan sekali lagi, ini ada dua korban dari nyaris, saya bilang nyaris dibegal ya. Karena tidak, enggak keambil sepeda motornya. Dan Pak Rony, tadi Pak Rony bilang sebagai masyarakat sebenarnya kita bisa mencegah. Ibu, yakin Ibu bisa mencegah sebagai masyarakat? Masih ragu kayaknya Ibu-Ibu. Nah, gimana caranya? Enggak tahu gimana caranya. Jadi mencegahnya begini, kita jangan jadikan diri kita. Sebagai sasaran. Dalam arti begini, begal itu kan bisa terjadi ketika niatnya pelaku begal ini mendapat kesempatan. Nah, kita hilangkan kesempatannya. Misalnya? Misalnya, ketika kita pulang malam hari, kemudian jalannya sepi, kita mampir saja dulu ke kantor polisi terdekat. Minta pengawalan. Wah, tunggu sebentar, emang bisa? Biasanya dikawal cuma pejabat doang, Pak? Iya, Pak. Ya, boleh. Justru pelayanan polisi ini kan kepada seluruh masyarakat, bukan pejabat doang. Oke. Itu kan merupakan bagian dari patroli, pengawalan. Ya, Pak. Tolong diantar ke jalan yang sepi itu, sampai ke tempat yang ramai. Tempat yang ramai, atau menunggu. Menunggu saat-saat tertentu, nanti ada rombongan yang lewat mungkin, rame, kita ikut. Nah, cuma kadang-kadang kan kita tidak bisa menyangka di dini hari bahwa yang rombongan ini merupakan rombongan pelaku begal. Nah, iya, makanya. Nah, jalan yang terbaik kita cari polisi. Nah, yang lain juga bisa kita minta tolong keamanan lingkungan setempat. Oleh karena itu, pengamanan oleh masyarakat ini penting. Siskamling yang seperti itu. Ya, kan itu bergantian jaganya. Atau ada Satpam, Hansip, yang ikut menjaga, kan bisa minta tolong. Tapi memang secara kenyataan, Polri pun melihat efektivitas kalau misalkan masyarakat ada sistem siskamling itu, biasa memang tindak kejahatan menurun. Ya. Seperti itu ya, Pak? Karena pengamanan lingkungan itu kan kalau dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh, kan menjadikan tidak ada peluang lagi. Kesempatannya semakin kecil. Itu, pencegahan. Jadi masyarakat membantunya seperti itu. Ini Wendy kayaknya ada yang pengen ditanyain ya. Tahan dulu, Wendy. Soalnya sekarang, aku pengen kasih lihat bagaimana tips menghindari begal. Ini dia, pemirsa. Kasus kriminal rampas sepeda motor dengan kekerasan atau yang kerap disebut begal motor kembali menghantui pengendara motor. Bahkan pada bulan Januari 2015 di Jakarta tercatat 16 kasus pembegalan terjadi. Ya, begal motor yang dikenal sadis untuk mendapatkan motor incarannya ini dapat dihindari. Pertama, hindari melakukan perjalanan di tempat sepi dan gelap sendirian. Upayakan bisa ada teman seperjalanan. Kedua, jangan menggunakan telepon genggam saat bermotor. Simpan barang berharga Anda di tempat yang aman, agar tidak memancing niat jahat pelaku begal. Ketiga, waspada dengan motor yang berada di belakang Anda. Jika Anda merasa dibuntuti dan terancam, berhentilah di keramaian atau pos polisi terdekat. Begal biasa beroperasi di atas pukul 11 malam. Banyak kasus begal terjadi pada rentang waktu jam 1 hingga 4 kinih hari. Penjahat biasanya bergerak secara bergelombol, antara 4 sampai 6 orang dan membawa senjata tajam. Bijak dalam bergendara adalah hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari begal. Tadi kita sudah melihat tips-tips supaya terhindar dari pembegalan. Pertanyaan saya cukup dijawab dengan boleh atau tidak. Para pembegal sepertinya boleh bawa senjata tajam. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi mereka membawa. Iya, membolehkan diri sendiri lah ibaratnya. Memperbolehkan dirinya sendiri untuk membawa senjata tajam, untuk melukai, untuk mengancam korban. Betul. Pertanyaan saya boleh atau tidak, kalau kita sebagai warga untuk mengamankan diri kita sendiri, kita juga mempersiapkan diri dengan senjata. Itu tadi... Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Oke. Kita akan cari tahu alasannya nanti, jangan kemana-mana, tetap di bahasa-bahasi, bahasana, bahasin. Pemirsa dengan maraknya kasus pembegalan, akhirnya muncullah sebuah ide. Tadi Tika juga sempat bilang, boleh nggak sih kita bawa satu senjata untuk memproteksi diri? Bapak bilang senjata tajam nggak boleh. Begal aja boleh, Pak. Masa kita nggak boleh. Terus kita gimana dong, Pak? Dilarang undang-undang. Dilarang undang-undang, jadi... Akhirnya juga kita nanti tidak bisa membedakan. Ini pelaku begal atau masyarakat yang bela diri, kan? Tidak bisa, kita bedakan. Jadi, buat melindungi diri, apa minim? Kita bisa pakai semprotan merica. Oh, semprotan merica boleh. Bisa. Alat kejut listrik, ya, untuk bela diri, ya. Tubuh boleh tuh, merica sama alat kejut listrik, ya. Kalau nggak begitu berhasil, Ibu bawa gardu listrik kemana-mana. Secara singkat, sampai sejauh mana kita bisa dibilang main hakim sendiri, padahal menurut kita itu adalah tendakan membela diri. Kalau pembela diri, ketika kita mendapatkan perlakuan begal, kita membela diri. Apapun yang kita lakukan, itu adalah pembela diri dilindungi oleh undang-undang. Oke. Tapi ketika masa berkumpul, kemudian melakukan penganiayaan main hakim sendiri, ini dilarang undang-undang. Baik. Ya, itu sudah perbuatan bidana juga. Jadi, buat pemirsa, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan sesuatu dari sini, belajar dari pengalaman mereka juga, yang pasti kita sudah lihat tadi bagaimana pembegalan kerap kali terjadi. Tapi ini, kita bisa lihat di sini ada satu artikel, nampaknya masyarakat pun menyadari, seperti tadi Bapak bilang, ini memang harus bersinergi. Akhirnya muncul sebuah inisiatif, bisa lihat di sini. Ada sebuah Twitter, account Twitter yang namanya atpulangkonvoy. Nah, ini sebuah info untuk Anda, kalau memang terpaksa pulang malam, ingin melintasi daerah tertentu, silakan langsung dilihat di sini caranya, ini merupakan salah satu cara dari masyarakat supaya semuanya merasa aman. Karena ini juga perlu ada komunikasi, artinya polisi harus mengikuti. Takutnya pulang konvoy ini, inisiatornya adalah pelaku begal. Oh, kita juga harus waspada. Ya, perlu waspada. Saya kira kalau poli ikut untuk melakukan pengawalan, kan lebih bagus juga. Nah, ini berarti dikawal polisi. Ini inisiator dari atpulangkonvoy sudah ada tawaran nih dari Bapak polisi kita, bisa bersinergi juga dengan polisi ya? Saya selaku pengumahan humas, fungsi humas, nanti sampaikan kepada kawan-kawan. Dan yang nonton ini juga kawan-kawan polisi juga banyak, ya. Mereka nanti akan berkoordinasi untuk mengakomodir tadi, informasi tadi ya, di media sosial kan. Betul. Biar masyarakat merasa semakin aman ketika mereka bukan hanya berkendaraan, tapi jalan pun mereka aman. Betul sekali. Jadi udah, kalau gitu Pak Mirsa, sekarang saatnya kita pamit mundur-undur. Terima kasih untuk Pak Rony dan juga buat dua korban kita yang nyaris di begal. Nih, kan mantan pacar, semoga abis ini cintanya bersemi kembali ya, jadi pacar ya. Dan yang pasti Pak Mirsa, satu hal yang saya percaya juga bisa melindungi kita. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha sekuat mungkin agar menjadi aman, tapi jangan lupa yang bisa melindungi kita adalah kekuatan Tuhan yang mengesah. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa kemanapun dan dimanapun. Kita ketemu lagi besok, pasinya cuma di Bahasa Basi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax